Intro Asrama Haji Embarkasi Padang yang terletak di daerah Tabing, Kecematan Kota Tangga, Kota Padang ini, dijadikan sebagai lokasi karantina bagi pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Tampak sejumlah petugas melakukan pembersihan dan perbaikan terhadap kamar maupun bangunan yang akan dijadikan sebagai lokasi karantina. Sebanyak 276 kamar di Asrama Haji ini akan dijadikan sebagai tempat isolasi bagi pasien positif COVID-19. Pihak Asrama Haji Embarkasi Padang pun akan melakukan pemagaran lokasi menjadi dua bagian, zona merah yang diperuntukkan untuk pasien COVID-19 dan zona hijau bagi petugas dan staf Asrama Haji. Pengerjaan pemagaran ini akan ditargetkan dalam waktu 5 hari ke depan dan proses pembangunan Asrama ini pun akan dilakukan secara bertahap hingga selesainya perbaikan sejumlah ruangan. Untuk masing-masing kamar nantinya akan dihuni oleh empat orang dengan fasilitas AC, TV, dan kamar mandi. Pengalih fungsian Asrama Haji sebagai lokasi karantina ini dikarenakan semakin bertambahnya kasus positif COVID-19 di Kota Padang yang berdampak terhadap penuhnya rumah sakit rujukan yang ada di kota tersebut. Untuk hari ini terdata sebanyak 506 orang warga Kota Padang yang terkonfirmasi positif COVID-19 per hari. Karena kondisi Sumatera Barat ini terus meningkat yang terkonfirmasi COVID-19 ini. Oleh karenanya, Gubernur melalui suratnya memohon bantuan untuk salah satunya Asrama Haji ini dijadikan tempat isolasi karantina bagi pasien COVID-19, sehingga ada dua zona nanti. Ada zona merah dan ada zona hijau. Zona merah itu untuk karantina dan zona hijau untuk kita yang masih bekerja di Asrama. Jumlah total kapasitas untuk penampungan sih 270. Namun ada beberapa kamar yang sedang dilakukan perbaikan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews melaporkan.